Terima kasih telah menonton Nih, dengerin nih Hei, kate orang Air sumber kehidupan Tapi masih banyak Airnya dibuang-buang orang Jangan kita Kalau mau pakai air Biar anak cucu kita Bisa keberkian juga Ya bener tuh Air tani Janganlah ambilin terus Karena bisa Menjadi bencana Air seram Alias kekurangan air Banjirun Akibat penurunan Permukaan tani Air situ berkurang Banyaknya ngebor air Tani Eh, yang paling bener itu Lo pasang pada AM Lo udah pasang lho Lho tuh bang Eh, air pada AM Kutu adepok itu Terjamin kebersihannya Oh gitu bang Oh gitu bang Lo pasang deh Cakep Dan neta Keabisan air tani Eh, jadi stop Kita ngambil air tani Sekarang jamannya Pakai air tani Pakai air tani Pakai air tani Pakai air tani Cara aman Cara gampang Menjadi lingkungan Cara aman Cara gampang Menjadi lingkungan Sampai lho Sampai gampang Ketiga Sampai gampang Ketiga Sampai gampang Sampai gampang Sampai gampang Sampai gampang Maramat lah Ini mah quandain Ketiga Butek lagi Keluarnya Duh bang Pagi pagi sih ngomongin Ketiga Ketiga Butek Iya Apaan sih lo Ini air Air pompa Di rumahnya itu Keluarnya kecil Udah gitu Butek lagi Nah Sama Emang bapak kek, eh di rumah nyong juga gak bisa dipakai masak, butuh banget. Tiap hari nyong beli galon terus buat dipakai masak, buat dipakai minum. Lah, emangnya lo ngebor berapa meter dia? Cete kali lo. Iya kali, gue gak tau dah perempuan gue yang ngebor. Emang siapa yang ngebor? Inul, lagi tukang sumur lah. Nih, liat, kalo di rumah gue, ngebor empat puluh meter itu langsung keluar air bersih. Ya kagak banyak sih, tapi cukup lah buat tanyari mah. Aduh bang, ini yang jadi pingin dibor agak deleman. Paan sih lu ju, apanya yang dibor? Lo lagi bikin pikiran gue jadi macem-macem aja lo. Lo kagak ngerti apa ya, gue lagi didiemin sama si Inai dua minggu. Ya papa ada rumah nyong bang, emang apanya yang mau dibor lagi? Ya kali, yang lainnya mau dibor begitu. Lah, lo kebiasaan ya dir. Perkara rumah tangga ya lo, lo bawa-bawa deh disini. Wah, dasar lo kagak pernah fokus. Ya bukan begitu mut, ini si juju nih. Ngomongnya macem-macem mungkin gue jadi ngehayal yang bukan-bukan. Ah, lo aja yang Victor. Eh Ju, lo punya sapu kakak? Ada, emang buat apa bang? No. Bersihin otak si Kodir biar kagak ngeres. Eh, bisa lo. Lo juga samanya lo. Gue tau lo. Poyang-poyang buat ini gue. Binti gue ngomel-ngomel mulu. Bagaimana caranya biar air gue tuh keluarnya bening begitu. Gue pengennya begitu. Bojujuk. Ya mau beli apa? Oh, bentar ya. Ah, ini si Ayu nih. Eh, yuk. Eh, sini duduk lo gue mau nanya. Kenapa dong? Gini yuk, kemarin sore gue lewati pan rumah lo. Gue ngeliat lo lagi nyiram tanaman. Itu airnya gue liat gede banget. Udah gitu bening lagi. Gue mau nanya nih. Lo kayaknya nih pasang sumur bornya itu dalem banget sih. Berapa meter sih? Ada lima kilo. Lima kilo dikira jembatan Suromadu. Kirain mah mau nanya apaan bang. Kalau soal itu kenapa air di rumah Ayu itu bening sama gede. Itu karena Ayu pake PDAM bang. Jadi lancar jaya buat urusan air di rumah Ayu. Masuk dulu air pump yuk. Iya, air pump. Oh. Eh, tapi yuk. Kalau pake pump gitu bukannya mahal ya. Udah gitu kata orang-orang masangnya ribet. Lah, kagak bang. Sekarang mah udah gampang banget. Tinggal online aja. Nggak ngantri. Cara bayarnya juga mudah. Tinggal lewat online aja. Eh, itu apa gue kata. Itu yang ribet. Segala pake online-online. Kagak ngerti gue. Apa lo? Dasar lo gapek dir. Emang lo ngerti? Ya kagak ngerti juga sih. Lagu-laguan lo jansok binter. Otak lo ketaker sama gue. Teka lo aja di DO. Jadi gini aja bang. Kalau bang Kodir mau jadi pelanggan PDAM Depok. Nanti Ayu suruh Jamal buat daftarin online. Setuju kan? Setuju tuh. Setuju tuh. Bener-bener, cakep tuh. Boleh tuh. Ma, gimana? Kapan kira-kira lo bisa ke rumah gue? Besok pagi juga bisa sih bang. Tapi sebelum ayah berangkat kuliah. Oke. Iya iya gapapa gapapa. Hehehe. Cakep kalo begitu urusan ya. Nih perkari gue masih naik. Bakalan cepet kelar nih. Hehehe. Begini nih kalo punya tetangga yang pinter. Wawasannya luas. Bisa ngebantu tetangga yang lain. Makasih banyak nih. Hehehe. Mau gua kalo begaul sama yang modelan begini nih. Beuh. Nyusahin. Wawasannya ini udah kayak becekan hujan. Cetet. Bang. Masuk lo apa lader? Eh kurang aja lu. Kalo lader. Eh. Lah bang. Lah si Kepriwek ye. Kok ini belum bayar? Nah. Rugi lah nyong. Gak bayar? Lah iya. Minum dari kemana gak pernah bayar kalo nyong. Kepribe. Nih. Nih. Tapi bok. Yaudah kasih mal. Nih. Kembalinya buat info aja. Aduh makasih ya. Ya. Waalaikom bok. Bapak salam. Yuk pelan-pelan ya. Assalamualaikum bok. Waalaikumsalam. Eh yuk. Lu mau berangkat kerja yuk. Iya nih bok. Eh kayaknya repot amat nih. Sampai si Mimi sama si Midun dikerahin gini. Eh ayo bantuin ya. Mi cape gak? Sini. Enggak. Mimi senang kok gelindengnya. Emi. 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 Udah gak usah repot-repot yuk. Lagian juga si Mimi mah senang gelindengnya. Ingin galon kayak begitu. Duh bok. Bek bener dah anak-anak lu. Udah gak apa-apa. Ayo bantuin aja. Ya Mi. Eh udah udah kagak usah. Lagian juga yuk. Semenjak bapak anak-anak meninggal yaudah begini nih anak-anak pada mandiri. Eh bok. Ngomong-ngomong. Beli galon sebanyak ini buat apaan? Persediaan. Iya nih. Bakal minum. Masak. Sama buat mandinya si Mimi nih. Masalahnya si Mimi nih kulitnya masih sensitif banget yuk. Oh. Kirain mah buat minum doang. Gimana kalau buat peralatan mandi nanti airnya dari rumah ayah? Maksud lo gimana ya? Maksud lo gue sama anak-anak gue mandi di rumah lo gitu yuk. Ah. Gak usah yuk. Ngerepotin. Kagak-kagak po bukan begitu. Jadi rumah kita kan sebelahan. Nah nanti ayah narik selang tuh ke kamar mandinya mpok. Dikucurin. Oh bagus juga tuh. Eh tapi lo ikhlas nih kalo misalnya lo ngasih air buat mandi gue sama anak-anak gue. Ikhlas po. Lilahita Allah. Alhamdulillah. Kasi banget ya po Ayu udah mau bantu keluarga aja. Iya dong. Kasian juga nih sama anak-anak lo po. Apalagi yang satu ini nih. Perawan cantik. Masa nanti kulitnya burem. Makasih yuk ya. Oh iya. Nanti sore gue suruh jamal buat narik selang ya. Nanti lo bantuin buat nyambungin ke kamar mandi lo. Siap deh po. Yeay itu sih emang kemauannya si mile. Ini bikin mile malu aja enggak po. Yedah iya suka-suka lo. Tapi kan lo kan biasanya juga ngintip bang jamal kalo kerja tuh ya kan. Iye mak. Midun juga pernah liat. Pok Milah senyum-senyum meliatin bang jamal. Midun. Iye. Mimit juga pernah liat. Mah. Tuh. Tuh. Pok Milah. Lati mokok bang jamal selesai. Ya ya ya. Ya udah deh po. Ayo mau berangkat kerja dulu ya. Ya udah. Hati-hati ya. Makasih sekali lagi yuk. Iya sama-sama po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ayo. Tunggu lagi nih. Ayo ayo. Iy Amai. Ahh! Amai, da! Abasali dong. Disom hayi limpi minutes. Rongji takätt 하고ly nie lunchesan alles mogul rai. Terima kasih.